JK sebut Dertifote baru ungkap 25 persen kecurangan pilpres, masih ringan dibanding kenyataan. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kalak JK, mengkomentari film dokumenter, Dertifote, yang mengungkap skenario kecurangan pemilu 2024. Menurut JK, film garapan jurnalis investigasi dan dilaksono yang menampilkan tiga ahli hukum tata negara sebagai bintang tamu, Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari itu masih lebih ringan dibanding kenyataan di lapangan. Iya saya sudah nonton tadi malam, dan itu, film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya saya kira ini Dertifote, film ini tidak, masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu, kata JK kepada wartawan di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Menurut JK, tayangan dalam film dokumenter Dertifote baru mengungkapkan 25 persen dari kecurangan yang terjadi selama masa pemilu 2024. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, ucapnya. JK menilai sosok dan dilaksono sebagai sutradara Dertifote masih sopan karena hanya menampilkan sebagian dari skenario kecurangan pemilu, kalau dibongkar semua, lanjut dia, pasti ada pihak yang sangat marah. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya, ujar JK. Lebih lanjut, JK tak mengatakan pemilu saat ini kotor melainkan tidak sempurna.